Pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan benar-benar sangat menyita perhatian. Bahkan ketimbang laga Irak versus Jepang, rata-rata mayoritas pemirsa justru menantikan apakah Indonesia kembali bisa membuat kejutan. Sebab jujur aja, gak ada yang nyangka loh. Kalau Indonesia bakal melaju sejauh ini, kalau mengingat squad Garuda hanyalah tim debutan. Sehingga apapun hasilnya melawan Uzbekistan nanti, pastilah tim U23 Indonesia udah benar-benar membanggakan. Nah, di satu sisi Indonesia sendiri harus bermain tanpa rafas track yang absen karena akumulasi kartu. Sehingga Koshin mau tak mau harus sedikit mengubah game plan untuk pertandingan nanti. Namun semua juga tahu, kalau dengan squad lengkap aja, Koshin selalu mengubah-ubah taktiknya sesuai dengan lawan yang dihadapi. Itulah kenapa seringkali lawan atau bahkan fans sendiri benar-benar dibuat kaget dengan segala keputusan Koshin. Begitu pula yang kini dirasakan oleh pelatih Uzbekistan, Timur Kapaze, yang kabarnya justru merasa pusing dengan apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Koshin bila bermain tanpa Rafael. Karena emang selama ini, Rafael selalu menjadi pemain inti yang bagaimanapun pastinya itu sudah dianalisis. Sehingga ketika Rafael absen, pastilah semuanya berubah. Timur Kapaze, saat ini menjadi sosok yang mungkin paling sibuk berpikir keras untuk menyiapkan taktik melawan Indonesia. Dan mungkin sampai gak bisa tidur karena pastinya laga nanti akan berlangsung berbeda. Yap, alasan mendasar dari itu semua? Tentu saja karena absennya Rafael Strike akibat akumulasi kartu. Jelas jika bermain dengan Rafael di depan? Maka udah jelas Koshin akan memakai pemain ado dan hak tersebut sebagai destroyer di depan, guna merusak fokus back melalui pergerakan mobilenya. Plus kemampuannya dalam membuka ruang. Itulah mengapa setiap tim yang melawan Indonesia pastinya udah mempelajari itu. Kendati ya, Koshin sendiri hobinya emang ngeprank taktik mulu. Yang mungkin gak cuma lawannya aja yang bingung, tapi fans sendiri pun demikian. Lebih lanjut dilansir dari Goal. Timur Kapasit jelas tak mau menganggap remeh Indonesia U23 yang bakal menjadi lawan timnya di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Sebab ia sendiri pun gak nyangka gitu loh, kalau squad Garuda yang berstatus tim debutan bisa melangkah sejauh ini dengan cara yang luar biasa. Dan ia pun yakin kalau di pertandingan nanti Indonesia akan menjadi lawan yang sangat merepotkan. Dimana hal itu tergambar jelas terutama ketika sukses mengimbangi fisik dan stamina pemain Korea yang emang terkenal gila-gilaan. Nah menurut Kapasit, Indonesia meskipun terkesan diremehkan, nyatanya mampu menunjukkan permainan apik meski melawan tim unggulan Korea Selatan sekalipun. Karenanya pelatih berusia 42 tahun tersebut mengaku akan segera menganalisis lebih dalam permainan timnas U23 Indonesia dan akan mempersiapkan timnya sebaik mungkin. Mereka menunjukkan bagaimana cara bermain melawan tim besar. Mulai hari ini, kami akan menganalisis permainan mereka dan mempersiapkan laga semifinal. Kata Kapasit dikutip dari laman resmi AFC. Yap, selain memuji penampilan Indonesia yang berhasil memulangkan Korea, Kapasit juga dikabarkan merasa pusing sendiri memikirkan taktik apa yang harus dipakai di pertandingan nanti. Sebab dari 4 laga yang udah dijalani, Koshin kan emang berulang kali menampilkan gameplay yang mengejutkan. Termaksud nantinya ketika skuad Geruda main tanpa Rafael. Yap, bagi Kapasit, permainan Indonesia di laga nanti pasti akan berbeda dengan absennya Rafa. Dan itu benar-benar justru malah membuat bingung dirinya. Karena selama ini peran Rafa sangatlah penting, sehingga pastinya ia akan mengantisipasi itu. Tapi gara-gara Rafa absen, mau tak mau Kapasit, beserta tim analisnya mengaku bingung dengan cara Koshin menentukan gameplay bermain. Karena tau sendiri kan gimana Koshin, yang emang udah terkenal gak pernah patent. Yap, dalam laga melawan Uzbekistan, Koshin diprediksi akan tetap memainkan skema 3-4-3, di mana Justin Hupner, Rizky Rido, dan Ferrari akan tetap jadi andalan di barisan back. Duit Ifar dan Nathan juga pastinya akan jadi andalan di sektor tengah. Sedangkan Pratama Arhan dan Fajar Fatur Rahman akan memberi ancaman lewat sisi wingback. Dan tiga di depan ini lho, yang masih jadi perdebatan. Tapi jika melihat kebutuhan yang ada, maka besar kemungkinan Koshin akan menaruh Marcelino sebagai false nine, dengan Kelly di kiri dan Witan di kanan. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa gak hoki? Kenapa gak sananta? Kan gitu? Yap, jika ngomongin soal siapa yang akan mengisi posisi Rafa, sejujurnya, itu masih jadi pilihan yang ambigu. Hoki masih mentah banget, dan harus lebih banyak ditempa buat mengasah mentalnya, agar juga bermain ia bisa lebih tenang. Entah itu dalam proses membangun serangan, atau mengeksekusi peluang di depan gawang. Sedangkan sananta, kita semua tahu kalau ini pemain hanya kuat main ibarat setengah babak di dalam sistem Sinteong, dan lebih sering dipakai sebagai supersub. Maka dari itu, mungkin ya, mungkin, memainkan Marcel sebagai false nine, karena ia pun juga bisa bermain sebagai pembuka ruang dengan skill individunya, yang bisa menarik perhatian lawan, meskipun di satu sisi holding the ball-nya gak sebagus Rafa. Di sisi lain anggota EXOPS SI, Arya Sinulingga, meyakini kalau Koshin pasti sudah mempelajari gaya permainan timnas Uzbekistan U23, dan ia yakin kalau Koshin sudah menyiapkan taktik dan strategi mumpuni untuk menumbangkan superior Uzbekistan, meskipun tanpa keberadaan Rafael Streit di depan. Kita yakin Sinteong telah mempelajari juga gaya permainan Uzbekistan. Memang tim ini juga mempunyai bau-bau atau gaya main menyerupai negara Eropa seperti Rusia. Semoga nanti, apalagi kita ada satu hari waktu istirahat yang lebih dibandingkan Uzbekistan. Semoga ini kita mempunyai kelebihan dari sisi pemulihan fisik, sehingga besok pada semifinal bisa menghadapi Uzbekistan secara maksimal. Ucap Arya dilansi dari Tribun News. Yap, ngomongin soal Kipra Uzbekistan di ajang ini, tim berjuluk The White Wolf tersebut merupakan tim yang terbilang rutin bermain di Piala Asia U23. Yap, sejak bergulir mulai tahun 2013, Uzbekistan tak pernah absen sekalipun berpartisipasi. Dan di edisi kali ini, kekuatan timnas Uzbekistan juga disokong oleh beberapa pemain aboard, sama seperti Indonesia. Tercatat ada dua pemain yang bermain di Rusia, lalu masing-masing satu di Perancis, Kazakhstan, dan Uni Emirates Arab, di mana mereka adalah Abdukadir Khusanov, back tengah milik Arsilangs di Ligue 1 Perancis. Berikutnya ada Abosbek Faizulaev, gelandang serang milik salah satu tim kuat Rusia, CSKE Moskow, serta Umar Ali, Rahmo Naliev, gelandang bertahan Rubin Kazan, yang juga merupakan salah satu tim kuat Liga Rusia. Lalu, Ibrokum Khalil, Yodosek, yang membela Kairat Almaty di Liga Kazakhstan, dan Kozimat Erkinov, yang main untuk Al-Wahda, di Liga Uni Emirat Arab. Nah, berdasarkan dari data di Transformark, Abosbek Faizulaev mempunyai nilai pasar termahal, yakni 86,91 miliar rupiah. Di mana itu? Nilainya setara dengan satu skuad Timnas U23 Indonesia. Ya, meskipun terlihat sangat mentereng, bukan berarti tim ini nggak bisa dikalahkan. Dan Indonesia udah membuktikan, kalau mereka bisa kok mengalahkan tim yang di atas kertas, ada di atas mereka. Untuk itu, semoga saja skuad Garuda diberikan yang terbaik. Apapun hasilnya nanti, kami semua tetap bangga. Jadi, bermainlah dengan rasa bangga, dan penuh kehormatan demi lambang Garuda di dada. Kerahkan semua yang ada, agar tidak ada lagi penyesalan. Jangan berpikir, kalau-kalau masih ada peluang di perebutan juara tiga. Untuk itu sekali lagi, tetap semangat Garuda-Garuda Muda. Terima kasih telah menonton!